Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berharap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga yang pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir di masjid yang mulia ini senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat Allah berkahi usia kita, berkahi rejeki kita, berkahi keluarga kita dan juga semoga kita bisa selalu istiqamah dalam kebaikan sampai nanti kita mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan terbaik khusnul khatimah, amin ya rabbal alamin hadirin jamaah, sholat subuh yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu yang mana pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang rukun waris yang ketiga yaitu ahli waris dimana rukun yang pertama adalah adanya orang yang meninggal yang disebut dengan almarhum atau pewaris yang hartanya akan dibagi waris rukun yang kedua yaitu almarhum punya harta yang akan dibagi waris harta ini sudah dikeluarkan kewajibannya mulai dari pengurusan jenazah pembayaran hutang almarhum pelaksanaan wasiat yang benar dari almarhum kalau masih ada sisa hartanya dan sudah dipisahkan antara harta almarhum dengan harta istrinya atau harta almarhumah dengan harta suaminya baru yang milik almarhum akan dibagi waris kepada calon ahli waris di pertemuan yang lalu kita telah membahas 22 pihak ahli waris tapi saya yakin bapak lupa Pak Ustadz kok husnuzon banget ya Pak ya enggak masalah karena menghafalkan ahli waris itu Pak kalau dulu saya kuliah itu satu semester jadi enggak usah diapalin ya karena ada gambarnya ada diagramnya saya lupa mulu mau bawain tapi enggak apa-apa saya sudah kirimkan kayaknya sudah disebar ke grup WA ya Pak ya nanti dibaca hari ini sebenarnya melanjutkan hal itu tapi tema kita agak saya sedikit perluas judulnya yaitu bersamaan dan perbedaan antara ahli waris kerabat dan mahrum ini mirip nanti saya lanjutkan dengan bahasa lain nanti ada rahim ada ahlun dalam bahasa Arab atau alun itu semuanya Pak ada kemiripan tapi ada perbedaannya meskipun bab mahrum ini kalau tidak salah pernah dibahas oleh Ustadz Muhammad Akil Heider disini beliau juga teman saya juga di rumah Fiki kebetulan juga ngajar juga di tempat yang sama sama Ustadz Isnan Onsori juga teman juga disini Alhamdulillah pada ngajar disini tapi kita lihat dari sisi persamaan dan perbedaannya dari tiga hal tadi karena apa karena kadang-kadang kekeliruan dalam mengidentifikasi ini mahrum enggak ya ini kerabat enggak ya ini ahli waris enggak ya itu nanti kadang-kadang menjadi kekeliruan dalam menentukan suatu hukum karena tiga hal ini mirip ada orang yang kerabat mahrum ahli waris siapa contoh seorang laki-laki punya saudari kandung perempuan saudarinya kerabatnya enggak kerabatnya mahrumnya mahrum ahli waris ahli waris meskipun belum tentu dapat warisan ya Pak ya berarti ada orang yang dia itu tiga hal nyampur jadi satu saya punya adik perempuan adik perempuan saya itu Pak ya kerabat saya ya Pak ya ya mahrum saya ya ahli waris saya tapi ada yang mahrum saja bukan kerabat oke ada yang ahli waris saja tapi bukan mahrum dan bukan kerabat contoh ya ahli waris saja tapi bukan mahrum apa contohnya contohnya adalah seorang laki-laki punya istri istrinya itu Pak calon ahli waris enggak dari seorang laki-laki tadi ahli waris tapi Pak istri itu mahrum atau bukan ya ini selalu nih pertanyaan ini menjebak istri kita itu mahrum enggak sih Pak bukan ya Pak ya buktinya boleh dinikahi ya kalau mahrum pastinya enggak jadi istrinya ya Pak ya makanya dalam adab safi'i kenapa menyentuh istri membatalkan wudhu karena istri bukan mahrum begitu ya oke meskipun nanti perdebatannya cukup panjang tentang batal atau tidak tapi kerabat kita mungkin istri mungkin kerabat kita loh kok bisa contoh seorang laki-laki punya bapak oke Pak ya bapaknya punya saudara kandung oke atau punya saudari kandung saudari kandungnya bapak itu kira-kira mahrum laki-laki mahrum mahrum ya Pak ya bibiknya laki-laki itu mau jalur bapak jalur ibu mahrum jalur bapak namanya ammatun jalur ibu namanya kholatun oke pertanyaannya kalau saudarinya bapak saudaranya bapak kok punya anak perempuan ayo ini bisa bayangin gak saya Pak punya bapak bapak saya itu punya saudara atau saudari ya Pak ya itu kan kerabat saya itu Pak saudaranya bapak saya itu atau om saya Pak itu punya anak perempuan ya Pak ya berarti anaknya om itu apanya saya Pak sepupu ya sepupu itu kerabat gak kerabat ya Pak ya tapi ahli waris atau tidak jawabannya tidak ya ketika sepupu perempuan baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan tapi Pak ya boleh gak dinikahi boleh ya Pak ya meskipun di Indonesia tidak lazim karena emang gak ada yang lain ya Pak oke tapi Pak dari sebagian tempat memang ada yang seperti itu di daerah saya itu ada yang model seperti itu Pak tunggal mbah bahasanya kita ya Pak kalau halal lebih halal ketemu gak ketemu kerabat kerabat tapi boleh nikah pertanyaannya mahram gak enggak boleh dong boleh makanya Pak dalam pencarian Google itu yang paling banyak dicari setelah bulan syawal itu bolehkah menikah dengan sepupu gara-gara apa gara-gara habis pulang halal lebih halal ngelihat anaknya om kok cantik ya Pak ya boleh gak nikah dengan sepupu selama tidak mahram berarti berarti tapi kerabat kerabat ahli waris gak bukan berarti ada yang kerabat bukan mahram bukan ahli waris ada juga mahram tapi bukan kerabat dan bukan ahli waris wah ini saya bolak-balik nanti Bapak semoga bingung kalau sudah bingung baru ngantuk lama-lama gitu ya Pak ya biar nanti merasuk nih kalau diwaduk-aduk terus nanti insya Allah nyampur ilmunya nanti masuk gitu ya oke contoh siapa oke ya ini selalu jadi pertanyaan ini pertanyaannya gini Pak Ustadz apakah anak hasil dari susuan ya Pak ya itu termasuk dapat warisan kalau ibu susunya meninggal ada ibu-ibu menyusu anak yang bukan anaknya anak orang lain ya Pak ya itu disusuin dapat waris atau tidak ya Pak Ustadz ya biasanya pertanyaan ini muncul gara-gara tidak bisa membedakan antara mahrum dan ahli waris jawabannya dapat atau tidak warisannya tidak kenapa karena bukan ahli waris tapi kalau anak susuan itu kalau laki-laki mahrum gak mahrum tapi mahrumnya gara-gara bersusuan ini tentang persamaan perbedaannya makanya ini baru tentang apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan itu kalau kita bisa urutkan dari sisi persamaan dari tiga hal itu sama-sama orang yang dekat dengan kita ya dekat secara nasab dekat secara tempat atau dekat secara hubungan suami istri ini namanya orang yang dekat contoh kerabat itu orang yang dekat ya benar karena korobatun itu dari kata koribun yang lawan kata baidun korib itu di Indonesia jadi bahasa kita teman karib kerabat itu dari bahasa arab kerabat tapi kalau family dari bahasa Inggris kerabat itu orang yang dekat tapi biasanya orang yang dekat secara nasab mahrum juga orang yang dekat karena memang haram dinikahi kemudian ahli waris juga dekat ini sisi persamaannya tapi kalau perbedaannya cukup signifikan mulai dari sisi bahasa perbedaan antara kerabat mahrum dan ahli waris kalau kerabat itu orang yang dekat korobatun di dalam Al-Quran kerabat itu kadang-kadang dipakai kata korobah keliru di Quran kadang-kadang dipakai kata kurba kadang-kadang dipakai kata akrobin ini pemakaian kata kerabat di dalam Al-Quran kemudian kalau apa namanya ahli waris itu orang yang masih hidup yang menjadi calon dari orang yang dapat warisan dari orang yang sudah meninggal itu namanya ahli waris tapi kalau mahrum ini secara bahasa dari kata haram yaitu orang yang haram haram di apakan haram dinikahi ini secara bahasa saya akan jelaskan satu persatu dari yang kemarin kita bahas yaitu ahli waris kata ahli waris ini pak memang dalam bahasa arab itu dipakai kata al-warosah ya pak ya al-warosah itu ahli waris di bahasa kita ahli waris itu jumlahnya ada 22 pihak ya yang kemarin sudah saya sebutkan orang-orangnya ketika ada orang meninggal kok 22 pihak ini masih hidup dia calon ahli waris kita sebutkan secara umum enam ini harus hafal adapun sisanya hafal bagus gak hafal gak apa-apa enam ini siapa enam ini yang pertama anak laki-laki dari al-marhum yang kedua anak perempuan dari al-marhum yang ketiga istri dari al-marhum yang keempat suami dari al-marhumah yang kelima bapak dari al-marhum atau al-marhumah yang keenam ibu dari al-marhum atau al-marhumah enam ini harus hafal ya pak ya ini pihak yang pasti dapat warisan tidak mungkin tidak selama masih hidup saat ada orang meninggal berarti ahli waris itu praktis semua hubungannya karena nasab kecuali dua siapa suami atau istri berarti ahli waris semua adalah karena nasab kecuali dua suami atau istri nanti saya akan jelaskan lebih detail di pertemuan berikutnya tentang satu persatu bagiannya berapa tapi ini sebagai apa namanya perbandingan dulu kemudian yang kedua kalau tadi yang pertama adalah ahli waris yang kedua yang mirip dengan ahli waris tapi hubungannya tidak dalam rangka mendapatkan warisan tapi dapat apa keharaman untuk dinikahi yaitu mahrum kata mahrum ini memang di Indonesia malah lebih terkenal muhrim daripada mahrum sampai sampai di bokong truk itu tulisannya jangan dekat-dekat bukan muhrim ini kadang-kadang hari ini kadang-kadang kata mahrum dan muhrim itu kebalik-balik yang pas sebenarnya adalah kata mahrum ada pun muhrim itu memang di kita itu masyur tapi arti dari muhrim adalah orang yang sedang pakai baju ikhram itu namanya muhrim bapak-bapak kalau sedang haji sedang umrah kok pakai baju ikhram namanya apa muhrim dan yang pakai baju ikhram cuma bapak-bapak ibu-ibu pakai enggak pakai hitam ya monggo pakai putih ya bagus tapi kalau bapak-bapak pakai dua lapis yang bawah dan yang atas makanya itu menjadi seni tersendiri buat yang berangkat haji atau umrah pakai baju ikhram karena kalau tidak pintar nanti ketika bareng umrah suami istri lagi buru-buru dipegang istrinya sebentar nanti bisa lepas repot tapi kalau ikhramnya orang Indonesia itu alhamdulillah pinter kenapa karena agak keset karena dari kain yang seperti anduk karena orang Indonesia itu anggapnya panas keringetan makanya agak disepertiin anduk biar adem tapi aslinya enggak harus begitu nanti kalau lihat orang umrah kalau dari India dari Pakistan itu orang Indonesia nyebutnya dengan kain mori ada yang seperti itu kalau orang Indonesia agak kesat dan pintarnya itu dikasih pengaman sabuknya bapak haji yang hijau ini biar tidak melorot pintar ini namanya orang yang sedang pakai baju ram namanya muhrim oke muhrim ini pak yang perlu diketahui alasannya karena tiga disinilah nanti yang membedakan dengan ahli waris kalau ahli waris kebanyakan itu karena nasab kecuali dua orang yaitu suaminya almarhum almarhum atau istrinya almarhum tapi kalau mahrum itu sebabnya ada berapa tiga ya pak orang orang itu laki laki tidak boleh menikahi perempuan itu sebabnya ada tiga yang pertama gara-gara nasab yang kedua gara-gara persusuan yang ketiga gara-gara pernikahan bahasa arabnya kadang-kadang disebut mushoheroh jadi mahram itu alasannya tiga gara-gara nasab gara-gara menyusui gara-gara pernikahan ya pak ya oke di dalam Al-Quran dikatakan hurrimats alaikum ummah tokum wa banat kum wa akhwat kum wa ammat kum wa kholat kum wa banat laki wa banat lukhti ini yang paling mudah dihafalin pak diharamkan buat kalian wahai laki-laki berarti diharamkan disini pak saya pernah sampaikan dulu waktu membahas fikih kuliner semoga masih ingat dulu waktu masih diatas diharamkan buat kalian wahai laki-laki ibumu anakmu perempuan saudarimu saudari bapakmu saudari ibumu anak perempuan dari saudaramu anak perempuan dari saudarimu ini haram karena nasab ada berapa tujuh ya pak oke saya ulangi haram karena nasab itu siapa saja yang pertama diharamkan buat kalian laki-laki ibumu anakmu perempuan saudarimu oke ya kemudian saudari bapakmu saudari ibumu anak perempuan dari saudaramu dan anak perempuan dari saudarimu kira-kira sekali dengar hafal gak hafal berarti bapak ini saingan sama imam safi sekali dengar langsung hafal tapi pulang ngaji lupa lagi karena katanya melukis menulis di usaha senja menghafal di usaha senja itu katanya seperti melukis mengukir di atas batu atau air cepat sih tapi cepat hilang juga tapi katanya begitu gak tau kalau bapak-bapak sama gak sama juga ya atau jangan-jangan malah gak apalah sama sekali tujuh ini jangan-jangan ini pak jadi ketika diharamkan buat kalian ibumu anakmu perempuan itu sebenarnya pak kata diharamkan itu menyimpan sesuatu menyimpan apa menyimpan yang diharamkan itu apa ya makanya saya pernah sampaikan diharamkan itu pak sebenarnya bukan diharamkan bendanya halal haram itu tidak menghukumi benda tapi menghukumi perbuatan kita terhadap benda contoh ketika Al-Quran menyebutkan diharamkan buat kalian ibumu itu ibunya itu diharamkan apa pak dinikahi berarti yang diharamkan apa nikahnya tapi kalau ibunya kok berduaan dengan anaknya laki-laki boleh gak pak nyium boleh gak boleh tapi kalau begini diharamkan buat kalian istrinya teman kalian ya iyalah istri saudara istri-istri teman itu kan diharamkan buat kita pak haram gak pak buat nikah kita haram tapi haram apa pertama dinikahi karena masih jadi istri orang lain yang kedua berduaan boleh gak pak gak boleh kalau berduaan bisa ditembak ya pak oh bukan ada kasus ya pak tapi apakah itu motifnya itu masih dirahasiakan ya pak oke berarti ada perempuan yang haram tapi bukan mahram nanti kita akan bahas tapi kalau begini pak diharamkan buat kalian babi anjing itu diharamkan apanya dimakan berarti haram itu pak bukan menghukumi benda tapi menghukumi perbuatan kita terhadap benda berarti kalau kita dengan ibu kita kalau berduaan itu haram halal ya pak ya oke ya kalau kita ditanya bagaimana hukumnya babi itu aslinya pak mengandung suatu kata yaitu kata kerja apa makan babi diharamkan buat kalian anjing itu berarti dalam tanda kutip apa makan anjing karena pak orang itu selalu salah kaprah saya selalu nanya kepada jamaah pak bapak mau ke masjid ya pak ya sudah wuduk dari rumah eh di jalan pak karena subuh-subuh ada anjing yang ternyata habis ditabrak motor di tengah jalan gak bisa jalan ya pak ya terus bapak lihat kasihan anjingnya gitu ya misalnya anjingnya imut kecil gitu kan terus bapak pegang bapak singkirin atau bawa pulang ke rumah berarti pak megang anjing itu boleh gak pak tidak ada larangan ya pak ya tapi kalau mau sholat karena sudah wuduk di rumah dan mau sholat maka nyampe masjid harus dicuci dari najis ya dicucinya dengan berapa kali 7 kali salah satunya dengan tanah atau debu ya pak ya oke ya ini namanya mencucikan dari najis cuma kadang-kadang saat ambil pertanyaannya pertanyaannya begini pak di rumah kan tadi sudah wuduk ya pak ya eh ternyata di jalan nyentuh anjing oke berarti kan nanti kan kita cuci dulu pertanyaannya kalau nanti sampai masjid sudah dicuci 7 kali itu wuduk lagi gak pak ini orang suka bingung atau misalnya nih bapak lagi di jalan mau ke masjid tau-tau ada anjing lewat tau-tau lewat di samping kita eh ternyata liurnya kena kaki kita ya ada anjing lewat berarti najis kan ya najis kita cuci dulu 7 kali sudah cuci 7 kali ya pak ya pertanyaannya pak sampai masjid tadi setelah dicuci 7 kali wuduk lagi gak pak ada yang gak ada yang gak iya ya pak ya kalau ibu-ibu wuduk lagi gak pak ibu-ibu wuduk lagi pak kalau bapak-bapak wuduk lagi gak gak oh berarti jama'al akbar berbeda pendapat kata bapak-bapak tidak wuduk lagi kata ibu-ibu wuduk lagi oke lihat disini pak orang itu kadang-kadang tidak bisa membedakan antara suci dari hadas dengan suci dari najis ya pak ya saya tanya nih bapak-bapak dulu orang itu kalau kentut pak itu yang dibasuh bokongnya atau mukanya mukanya ya pak ya tapi kalau orang pipis yang dibasuh itu apa kemaluannya ya pak ya tapi setelah dibasuh kemaluannya cebok itu wuduk lagi gak pak wuduk lagi berarti pak suci itu ada dua suci dari hadas dan suci dari najis dan di jilat anjing itu pak itu najis tapi tidak hadas berarti kalau tidak ada suci itu lagi gak belum ini ibunya belum nyambung ya saya lagi oke saya tambahin misalnya nih mau ke masjid di depan itu ada apaan sih ini dipegang kayaknya empuk-empuk jangan-jangan ini ayam gak percaya pak ya akhirnya dipegang oh bener ayam ya pak ya untung gak keinjek ya pak ya tapi kan dipegang oke ya terus dibersihin gitu ya daripada marah mana ini takmirnya yang penting dibersihin sendiri gitu pak ya oke kemudian cuci tapi sudah wuduk kalau nyentuh ayam itu pak itu wudu lagi gak wudu lagi ya bu wudu belum nyambung nih oke ini belum fokus nih harusnya minim dulu nih oke pertanyaannya begini saya balik kira-kira ada gak yang membatalkan wudu menyentuh najis itu ada gak bu tidak ada ya bu ya kecuali najisnya di kemaluan berarti yang batal bukan nyentuh najisnya tapi nyentuh kemaluannya tapi kalau najisnya kok tidak di kemaluan ya misalnya nih di karpet atau di lantai itu nyentuh apa namanya najis itu tidak membatalkan wudu berarti mau ke masjid kok di jilat anjing itu wudunya tidak batal yang batal dalam mata pesafi kalau di jilat istrinya itu batal tapi tidak najis ya pak oke ya jangan sampai keliru mirip tapi kadang-kadang keliru gara-gara itu jadi dalam bab bersuci itu ada suci dari hadas hadas itu ada dua kecil dan besar kecil dengan wudu besar dengan mandi najis itu dalam mata pesafi bagi tiga mukhafafah mutawasitoh dan mukhafafah ya pak ya oke ya ini berkaitan dengan kata diharamkan dan dihalalkan makanya pak agak unik kalau kulkas kok ada sertifikat halal ya pertanyaannya ini halal itu maksudnya diapain kalau makanan ada sertifikat halalnya iya berarti halal dimakan ya pak ya ada sertifikat halalnya saja belum tentu halal dimakan misalnya pak anak kos akhir bulan tidak punya duit akhirnya di dapur ada mie instan temannya dimasak tidak ngomong boleh tidak pak ketika teman-teman itu mie siapa tidak tahu orang ada tulisannya halal halal tidak iya meskipun ada tulisannya halal itu bukan berarti halal dikonsumsi kenapa karena diharamkan dihalalkan itu menghukumi perbuatan kita terhadap benda bukan menghukumi bendanya meskipun kadang-kadang ada tulisannya tapi kebiasaan maksudnya itu dalam rangka perbuatan kita terhadap benda dan mahram itu perempuan yang haram dinikahi selamanya kata selamanya ini pak nanti untuk membedakan dengan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sementara contohnya yang sementara adalah adik atau kakak perempuan dari istri kita ipar ya pak ya itu haramnya ketika kita masih menikah dengan istri kita kalau ternyata istrinya sudah meninggal boleh gak turun ranjang ya boleh bahkan pak seorang laki-laki yang ditinggal meninggal istrinya itu gak punya masa iddah jadi kalau seorang perempuan ketika sedang sakit begitu ya kemudian suaminya dibilang mas kalau nanti aku meninggal ya nanti mohon adikku yang janda itu kamu nikahi aja ya pak ya kalau bisa sebelum saya dikuburin boleh gak pak aslinya boleh tapi paling cuma viral aja gitu pak ya maksudnya nanti kalau beneran dilaksanakan masih ada jenazanya terus menikah dengan iparnya itu paling-paling nanti di videoin masuk ke tiktok masuk ke instagram nanti terkenal tapi boleh gak boleh aslinya sah-sah saja yang gak boleh dalam satu waktu saudarinya saudarinya mertua ya pak ya atau saudarinya apa namanya ibu kita mohon maaf saudarinya ibu kita mohon maaf itu pak ya pak ya itu aslinya pak ya itu dalam apa namanya dalam fikir mahram itu kholatun itu saudarinya ibu itu mahram selamanya tapi kalau anak dari saudari bapak itu pak itu nanti tidak boleh dalam satu waktu nanti ada ya pak ya itu mahram yang sifatnya tidak abadi contohnya lain siapa yang mahram tidak abadi ya istrinya orang lain ya itu kan mahram ya pak ya tapi bukan abadi makanya bahasa Arabnya kadang-kadang tidak dipakai kata mahram karena mahram itu perempuan yang haram dinikahi tapi selamanya alasannya gara-gara tiga yang pertama gara-gara nasab yang tadi saya sampaikan yang kedua gara-gara persusuan yang jumlahnya di Quran cuma disebutkan dua yaitu ibu susu dan saudari sesusuan tapi karena hadisnya Nabi menyampaikan yang haram gara-gara nasab itu juga haram gara-gara persusuan makanya gara-gara adis itu perempuan yang haram dinikahi gara-gara persusuan itu jumlahnya seperti haram gara-gara nasab meskipun ini nanti ada bahasan khusus susu yang seperti apa dari perempuan yang seperti apa berapa kali minumnya nanti ada pembahasan lebih lanjut mulai dari susunya dari seorang perempuan dewasa bukan dari hewan ada yang pertama karena kalau sama-sama nyusu dari sapi yang sama itu tidak lantas jadi saudara sesusuan nanti jadi saudarinya sapi yang penting dari manusia kemudian yang disusui itu masih belum usia dua tahun kemudian susunya tidak sekali tapi minimal lima kali itu nanti ada hukumnya kalau lima kali baru dianggap mahram lima kali itu bukan lima nyedot tapi sekali nyedot harus sampai tuntas sampai dia itu kenyang salah satu ciri kenyang yaitu dia melepaskan sendiri itu dianggap sekali sampai lima kali kalau sudah lima kali berarti saudara saudari sesusuan meskipun persusuan itu di kita itu tidak masyur di zaman nabi justru seorang bayi itu malah disusukan ke orang lain ya bapak tau kan nabi itu kan ibunya namanya siapa aminah tapi yang memberi susu itu bukan aminah halimah dari bani saat namanya halimah asa dia ya pak ya aslinya begitu dulu pak cuma saya tidak membayangkan anak bayi kok disusu orang lain itu maknya ngapain makanya dalam bab fikir dalam bab ilmu parenting itu tidak selalu bisa sama dengan nabi karena setiap kebudayaan kadang-kadang memang beda ya kan sekarang ini ada ustad parenting ya pak ya dekit-dikit nabi begini nabi begitu iya kalau yang baik memang iya tapi kalau produk budaya itu yang tidak selalu disamakan contohnya hari ini tidak ada yang bilang kalau kita mau ikut nabi disusu orang lain itu tidak ada makanya tidak selalu persis dengan zaman itu karena tiap zaman kadang-kadang ada budayanya yang cukup berbeda ya ini tentang haram karena persusuan kemudian haram gara-gara pernikahan lah ini haram gara-gara pernikahan ini pak sama sekali tidak ada hubungannya dengan ahli waris ya kenapa karena gara-gara menikah dengan perempuan perempuan-perempuan yang menjadi hubungan pernikahan itu pak nanti jadi haram siapa saja ada empat yang pertama diharamkan buat kalian ibunya istri mertua ya pak ya ibunya istri berarti ibunya istri pak itu mahrumnya abadi tidak boleh menikah selamanya meskipun sudah bisa dengan anaknya oke ya tapi mertua itu bukan ahli waris oke ya oke kemudian yang kedua anak wanita dari istri ketika menikah dengan perempuan perempuannya punya anak perempuan ya pak ya selama belum berhubungan badan atau setelah berhubungan badan dengan ibunya anaknya jadi haram selamanya oke kemudian istri dari anak laki-laki kita punya anak laki-laki berarti istrinya anak kita atau mantu kita itu mahrum ya tapi bukan ahli waris oke ya atau yang keempat istrinya ayah seorang anak punya bapak bapaknya nikah dengan perempuan berarti ibu tiri itu mahrum ya pak ya oke artinya selain keempat orang tadi berarti bukan mahrum oke contoh laki-laki punya bapak menikah dengan perempuan oke ya berarti ibunya tadi atau istrinya bapak itu mahrum buat anak tadi anak tirinya dan ibu tiri itu mahrum tapi kalau sang ibu tadi kok punya anak juga perempuan ya pak ya pertanyaannya berarti mahrum gak pak bukan berarti kalau bukan mahrum boleh nikah gak pak boleh dan ini pak yang agak susah dalam pemuamalah tak bisa suami duda punya anak istri janda punya anak itu kalau nikah pak biasanya serumah ya pak ya biasanya kan saudaraan tuh oke ya oke aslinya pak dia itu nikah saja boleh karena bukan mahrum makanya yang agak susah itu serumahnya itu kadang-kadang namanya serumah itu yang sebelum ketemu caranya gimana masa sih dibisahkan gak mungkin apalagi nikahnya waktu anak-anaknya masih kecil itu kadang-kadang sekolah bareng kemana-mana bareng itu kan seolah seperti saudara tapi saudara lain ayah lain ibu artinya anaknya seorang suami dengan anaknya seorang istri yang menikah yang sama-sama janda itu kalau bapak ibunya nikah kok anaknya sama-sama nikah itu boleh kan ya pak ya boleh bahkan misalnya satu waktu bapakku misalnya bapaknya izin kepada anaknya aku mau nikah dengan ibu itu ibu itu kan punya anak perempuan anak perempuannya kan juga pacarku ya pak ya ya sudah yuk kita bareng-bareng akad nikahnya boleh gak pak boleh boleh tapi insya Allah ya tadi viral ya pak ya bapaknya sama bapaknya anaknya sama anaknya itu aslinya pak bukan mahrum makanya yang agak susah itu mikirin ini gimana ya hubungannya nanti ketemu di rumahnya gimana ngelihatnya bagaimana ini yang saya belum ketemu formulanya dan dalam kitab-kitab fikir belum disebutkan cuma disebutkan tidak mahrum gitu aja ya pak ya oke ini dia bukan mahrum berarti boleh dinikahi ini tiga alasan mahrum inilah pak nanti yang menjadikan seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu tidak boleh menikah selamanya berarti ahli waris dan mahrum itu secara ukuran luas pak itu luasan mahrum karena mahrum itu tidak cuma gara-gara nasab kalau ahli waris hanya gara-gara nasab kecuali dua yaitu suami maupun istri tapi kalau mahrum gara-gara tiga dan selain karena nasab berarti bukan termasuk ahli waris karena cara pandangnya berbeda ya pak ya cara pandangnya itu berbeda kemudian yang selanjutnya saya tambahin karena belum suruh insya Allah kita suruhnya nanti gak ada ya pak ya oh gak ada biasanya ada satu lagi gak ada ya oke nanti kayaknya ada angkanya lah ya nanti ya kita bentar lagi suruh saya tambahin yang satu lagi yaitu kata kerabat di dalam bahasa kita kerabat sudah menjadi bahasa kita sehari-hari family kerabat ya pak ya atau bani itu sudah menjadi bahasa kita di dalam Al-Quran kata kerabat yang dipakai yaitu Al-Qurba dan Al-Aqorib saya punya datanya pak kata Al-Qurba yaitu di Al-Quran itu disebutkan 11 kali yang kebanyakan bicara mengenai memberi kebaikan atau memberi sedekah kita bisa baca misalnya salah satu ayatnya Surat Anesaya 36 Surat Anesaya 36 Surat Anesaya 36 kerabat baru yatim baru miskin ya pak ya ini pak sebenarnya ada apa sesuatunya kalau kita perhatikan bab berbuat baik kepada kerabat itu selalu didahulukan daripada yatim dan miskin ya nanti dalam surat yang lain dikatakan innawaha ya'muru bil'adili wal ihsan wa'ita'idil kurba wa'yanha'nil faqsyai wal mungkar oke ya kemudian kemudian dalam surat Al-Isra ayat 26 kebanyakan kerabat yang disebutkan dalam Al-Quran itu hubungannya dengan berbuat baik khususnya berbuat baik dari sisi materi itu kerabat kalau berbuat baik dari sisi kebaikan sosial yang lain itu biasanya dipakai kata rahim makanya ada silatur rahim ya mirip pak rahim kerabat ahlun itu mirip atau bani di Indonesia ya itu mirip tapi kalau kerabat itu biasanya berkaitan dengan memberi materi dan bahkan di dalam Al-Quran pemberian materi ini didahulukan daripada memberi yatim memberi orang miskin makanya pak kadang-kadang ada pertanyaan pertanyaannya begini pak ustad bolehkah zakat kepada kerabat sendiri saudara sendiri atau om atau tante yang kita anggap dia berhak jawabannya boleh bahkan lebih diutamakan apalagi kerabatnya selain hubungan nasabnya dekat juga rumahnya dekat apalagi miskin insyaallah pahalanya tiga pahala yang pertama pahala silaturahim karena dia kerabat kita dekat secara rahim pahala yang kedua pahala setekahnya pahala yang ketiga pahala berbuat baik kepada tetangga berarti kalau ada kerabat kita saudaraan kok rumahnya dekat kok miskin itu lebih berhak daripada orang yang jauh ini tentang bagaimana kita berbuat baik kepada kerabat meskipun mirip dengan rahim dan bahasa kita kata silaturahim itu silatur itu artinya nyambung rahim itu artinya rahim meskipun nanti ada yang menyebut bukan silaturahim tapi silaturahmi apa yang benar nanti kadang-kadang jadi pertanyaan mana yang lebih tepat saya ulangi mana yang lebih tepat antara silaturahim dengan silaturahmi jawabannya sebenarnya dua-duanya tidak salah tapi kalau dari sisi bahasa rahim itu yang dengan kata silat itu aslinya lebih tepatnya silaturahim daripada silaturahmi tapi rahimnya itu haknya pendek yaitu rahim itu untuk menunjuk rahimnya perempuan artinya menyambung dari orang yang aslinya dulu satu rahim dulunya rahimnya sama sekarang keluar jadi orang yang berbeda sekarang setelah di dunia tetap disambung maka namanya silaturahim tapi rahim ini haknya itu pendek bukan panjang bukan rahim tapi rahim tapi kalaupun disebut silaturahmi tidak salah salah ini tentang perbedaan dengan rahim dengan rahmi karena rahimnya perempuan itu dalam bahasa Arab itu bukan rahmon tapi rahim ini meskipun penggunaan kedua-duanya juga tidak salah salah banget dan biasanya kata silaturahim itu kadang-kadang malah digunakan untuk apa untuk main ke teman sama silaturahim ini itu ya itu tidak salah salah banget kenapa rahimnya dulu juga sama setidaknya dari istrinya Nabi Adam tapi yang paling utama disambung ketika rahimnya satu dulu yaitu saudara-saudari dari rahim yang sama makanya ada yang bilang para ulama nanti menyebutkan silaturahim itu aslinya untuk menyebut kepada saudara-saudari seibu seibu itu maksudnya bisa sebapak seibu atau cuma seibu saja karena kalau saudara sebapak itu rahimnya sudah beda dan ini menjadi satu yang istimewa hampir semua orang itu pasti punya ibu meskipun tidak punya bapak iadah makanya kalau di bank selalu ditanya mohon maaf bapak namanya siapa terus ditanya ibu kandungnya siapa tidak ditanya bapak siapa jadi bapak bapak juga tidak protes yang ditanya ibu mulu bapaknya tidak ditanyakan ini dalam bab tentang rahim itu artinya dari rahim perempuan termasuk ada yang mirip juga yaitu ahlun nanti ahlubait atau ahlubait kita akan sering bersolawat wa'ala alihi wa sahbih kata ahlun itu aslinya itu maknanya adalah istri ahlun itu maknanya adalah istri itu makna aslinya tapi makna lebih umumnya adalah orang yang dalam satu rumah yang sama itu biasanya ahlubait tapi makna luasnya kerabat rahim ahlun itu biasanya disamakan yaitu orang yang dekat secara nasab itu namanya korobah dan di Quran kata kerabat itu biasanya malah menunjukkan orang yang dekat secara nasab dan yang lebih utama untuk kita beri sedekah bapak beri sedekah beri zakat kepada saudaranya sendiri boleh atau tidak boleh yang tidak boleh itu kepada orang yang wajib kita nafkahi seorang suami bilang istrinya dek kayaknya kamu kurang ini saya kasih zakat tidak boleh meskipun kalau kebalikannya nanti ulama memperbolehkan kalau suaminya kismin miskin kemudian istrinya kaya raya emang ada ya bisa jadi janda kaya raya nikah dengan berondong yang tidak punya duit tapi ganteng yang wajib menafkahi kan suami tapi kalau suaminya tidak punya duit itu para ulama memperbolehkan istri memberi zakat kepada suaminya cuma kalau suaminya kok nerima kok ya tega gitu aja aslinya begitu kepada orang tua wajib berbuat baik dan tidak boleh memberi zakat kepada anak juga sama tidak boleh diberi zakat kalau judulnya memberi gara-gara miskinnya meskipun ulama nanti memperbolehkan memberi zakat kepada anak kalau gara-gara ternilit hutangnya ya maksudnya kata gorim di dalam salah satu orang yang mendapatkan zakat artinya bukan hanya cuma orang berhutang karena orang berhutang itu nanti bahasa Arab tidak selalu gorim kadang-kadang adain tapi gorim itu adalah orang yang hutangnya sudah jatuh tempo dia tidak punya uang untuk membayar makanya orang yang seperti itu berhak menerima zakat zakatnya bukan dalam rangka dia itu kehidupannya tapi dalam rangka bayar hutangnya biar apa biar kalau dia meninggal hutangnya sudah lunas makanya Islam itu memberikan jaminan sosial kepada orang yang terlilit hutang karena orang yang terlilit hutang itu pernah tidak disolatkan oleh Nabi tapi akhirnya Nabi mensolatkan orang yang punya hutang bukan karena hutangnya tapi karena terlilit hutang namanya gorim kita sering berdoa Allahumma'in a'udzubika minal maksami wal maghrom maksami itu dosa maghrom itu terlilit hutang atau bahasa kitanya itu apa pailit atau bahasa lainnya Allahumma'ini a'udzubika min gholabatit daini gholabatit daini itu artinya terlilit hutang kerabat kita itu selain dia itu dekat secara nasab juga dalam Al-Quran itu lebih diutamakan dalam rangka pemberian setekah dan seperti yang semarin saya sampaikan memberi zakat tidak harus ada akatnya dan bapak tidak harus bilang itu zakat itu sudah sah karena zakat itu bentuk setekah yang tidak butuh akat butuhnya niat bedanya apa kalau akat itu harus ada ijab kobol kalau niat dalam hati cukup bapak ngamplopin satu-amplopnya satu juta dikasihkan kepada orang berhak selama kita yakin dia berhak itu sudah sah zakatnya oke kita akhiri sama-sama dengan doa kefortul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyatu ala ilha ila anta astabrak wa tubu ilik wala faminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bersama saling sabat tv selamat menikmati